Kalau kepemimpinan secara umum bagaimana Ustadz Sarawatnya? Misalnya komunitas kaum muslimin gitu dipimpin oleh non muslim ini. Pak RT misalnya, ketua RW kita atau Pak Lurah, Pak Camat itu dari kalangan non muslim bagaimana Ustadz? Jadi gini, kita kan segala sesuatu itu kan merujuknya kepada masa kenabian dan masa pala khurafa ur-rasidin. Dan juga para ulama yang hidup di ruang lingkup negeri Islam. Literatur kita hampir tidak pernah bicara tentang bagaimana kalau orang Islam itu tinggalnya di negeri yang mayoritasnya bukan Islam. Jadi kalau kita pakai literatur itu, maka hampir semuanya seperti tadi Ustadz Sotomo bilang, Tidak boleh kerja sama orang kafir. Karena apa? Termasuk merendah gitu kan. Nah cuman yang harus kita pahami adalah itu semua rujukannya ketika negaranya negara Islam. Umat Islamnya mayoritas. Al-Islamu ya'lu wala yu'la'alaihi. Tapi realitas kita di zaman sekarang, kita hidup di banyak negeri yang negaranya bukan negara Islam. Dalam arti umat Islam tidak otomatik memegang tampuk kekuasaan dan kepemimpinan. Kebanyakan negeri di dunia ini justru pemimpinnya atau mayoritas masyarakatnya termasuk pemerintahannya itu non muslim. Dan umat Islam ada tapi sebagai pertindas minoritas dan sebagainya. Nah sehingga pertanyaan ini harus dijawab dengan jeli. Ya tidak bisa di generalisasi. Bolehkah seorang muslim itu punya pimpinan orang kafir? Ya jawabannya kalau secara serampangan haram. Nah terus kalau orang Amerika masuk Islam, apa dia harus jadi warga negara Saudi Arabia? Apakah dia harus keluar dari Amerika? Ya kan? Orang Inggris lah misalnya gitu. Di Inggris kan banyak komunitas muslim. Ya kalau di Eropa itu yang paling banyak Inggris lah gitu kan. Nah kalau ada orang Inggris beneran, orang bule beneran gitu, masuk Islam. Itu saya tanya, pemimpin negara Inggris itu Islam apa kafir? Kafir. Ya kafir. Boleh gak mereka jadi warga negara Inggris? Kira-kira. Gimana? Boleh gak? Kalau dibilang haram berarti Anda harus ke Mekah gitu. Hijrah. Hijrah ke Saudi. Kenapa? Karena haram tidak boleh punya pemimpin orang kafir. Nah harus dilihat konteksnya kayak gimana. Kalau di Saudi Arabia, kok ada gubernur kafir itu gak boleh. Gitu loh. Ya kan? Tapi kalau di Inggris, di Inggris ada gubernur kok gak kafir, apa namanya, muslim, itu menarik. Aneh. Kalau gak salah, gubernur London beberapa waktu yang lalu kan, siapa namanya? Livingstone apa siapa gitu ya. Eh muslim dia. Gitu kan? Bayangin, negara kafir, sekapir-kapirnya kayak gitu. Eh bisa punya gubernur muslim. Padahal Islam tidak mayoritas di sana. Gitu kan? Nah, tapi pertanyaannya gini, itu kan kebetulan. Kebetulan. Nah, tidak semua kota di Inggris itu gubernurnya lantas jadi muslim juga. Gitu ya. Itu saya kasih contoh dua. Saudi dengan Inggris. Nah sekarang Indonesia. Indonesia ini kira-kira ikut tipe yang mana? Negara Islam sebagaimana Saudi kah? Atau negara kafir sebagaimana Inggris? Baina Manzilatin. Baina Manzilatin. Manzilatin, Baina Manzilatin. Artinya kalau dari sisi jumlah mayoritas, ya kita kayak Saudi lah. Tapi kalau dari sisi apakah ini negara Islam? Enggak semuanya sepakat. Begitu kan? Walaupun kalau kita telah hampir seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia, mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dan sebagainya, itu kalau kita bikin semacam tabulasi, ya tetap aja mayoritas adalah Islam. Mungkin di beberapa daerah tersebut di Bali. Pernah enggak Bali itu gubernurnya Islam? Benar. Sekarang saya tanya, boleh enggak di Bali itu ada orang Hindu masuk Islam itu boleh enggak? Ya boleh. Boleh. Terus kalau dia masuk Islam, apakah dia harus hijrah dari Bali? Enggak kan? Enggak. Dia harus tetap tinggal di Bali. Orang keturunannya dari dulu di Bali semua. Ya kan? Nah sekarang kan berarti dia punya gubernur kafir. Gimana? Dosa enggak dia selama itu? Kan tidak otomatis. Gitu kan? Tidak otomatis. Berarti pertanyaan ini harus dijawab, lihat konteksnya. Kalau mayoritas Muslim semua, akhirnya ini mayoritas lah gitu kan. Enggak usah jauh-jauh. Calon kandidat paslon 1, paslon 2, saya tanya, ada yang kafir enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada yang kafir, kayaknya semuanya Muslim kan? Selesai urusan gitu. Nah dulu waktu di Solo, Jokowi itu jadi, apa? Wali kota. Wali kota. Wakilnya kan non-Muslim gitu. Iya kan? Saya orang Solo, Zat. Nah ini orang Solo, lebih tahu kan? Gimana ceritanya dulu itu? Ente milih siapa waktu itu? Saya sih di sini. Enggak milih berarti? Jangan-jangan belum 17 tahun. Nah artinya begini, ketika konteks yang wilayah Uzma, itu sepakat, ya kalau negaranya Islam, mayoritas Islam, pemimpin tertingginya enggak boleh lah orang kafir. Tapi ketika negara ini bercampur, ada Islam, ada bukan Islam, lalu jabatannya juga jabatan-jabatan yang enggak terlalu tinggi, yang katakanlah tidak terlalu pengaruh, apalagi di-double-in, dibundling dengan paslon itu yang satu non-muslim, yang satu non-muslim gitu kan? Ada pembanding dan sebagainya. Untuk kasus-kasus tertentu, seperti Indonesia bagian timur dan sebagainya, itu yang mayoritas malah bukan Islam, maka yang umat Islamnya, ya enggak punya pilihan. Paslon satu, paslon dua, paslon tiga, semuanya enggak ada yang Islam. Kan berarti tinggal dicari yang kafirnya rada mendingan. Kan gitu kan? Kafir yang rada solehan dikit lah gitu, kira-kira kan? Mau enggak mau gitu. Nah itu kan realitanya seperti itu. Jadi fikhul wakir kita itu harus hidup gitu. Tidak bisa hanya dengan menggunakan satu nas yang adanya di masa kapan tahu, di negeri kapan mana enggak jelas gitu. Dengan realitas. Fikih itu kan harus ya'ishu ma'asrihi. Harus hidup dengan realitas zamannya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi pada intinya ini bukan sesuatu yang hitam dan putih. Jadi ada pengecualian-pengecualian, ada rincian-rincian. Kita harus sedikit berhati-hati lah dalam masalah itu. Jika begini, maka begini juga begitu, begitu-begitu. Ini menarik pak terkait kepemimpinan non-muslim di tengah masyarakat. Terima kasih.